Selanjutulah kita menemukan solidaritas tempat julian. Dalam pidato kenegaraan Presiden, Joko Widodo mengumumkan perpindahan ibu kota dipastikan akan berpindah ke Pulau Kalimantan. Namun belum ditentukan secara pasti provinsi mana yang dipilih menjadi tempat ibu kota negara. Penyampaian pidato kenegaraan ini juga disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dalam rangkaian rapat, Paripurna mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di gedung Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan sejak Jumat siang. Gubernur Kalimantan Isran Nur yakin Kalimantan akan ditunjuk menjadi ibu kota negara setelah bertemu Presiden kemarin. Terlebih dalam waktu dekat, Gubernur akan melakukan rapat teknis bersama Bapak Nas. Tidak masalah, kita dukung terus dimanapun pemerintah mau menempatkan atau memindahkan ibu kota negara, saya tidak ada masalah, rakyat Kalimantan Timur tidak ada mempersoalkan, kita dukung sepenuhnya atas keputusan politik. Ketika Kalimantan Timur dipilih, jauh lebih siap menyebabkan? Artinya kita harus ikut berpartisipasi, mendukung, dan memberikan beberapa kebijakan yang harus kita mulai kalau diumumkan. Tapi tenang aja, kalian percaya saja. Apa sampai ke Raja Naga itu tidak terlalu salah. Kalau seperti ini, tapi diberitahu, akan diundur pengumumannya Pak? Oh tidak diundur, tidak hanya pengumumannya tetap di Kalimantan, cuma lokasi tepatnya masih di Raja Naga Asia. Jadi hari Selasa atau Rabu, saya lagi rapat teknis dengan Menteri Perencanaan Bapak Nas. Kendati demikian, Gubernur juga tidak khawatir apabila tidak dipilih menjadi ibu kota negara, dan akan tetap mendukung program Presiden Joko Widodo ke depan. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur